Halo semua, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cimut Kali ini aku akan membahas tentang buah keluak Buah keluak memiliki kulit yang sangat keras seperti kemiri dan biasanya banyak dijumpai sebagai bumbu makanan tradisional Menu masakan yang menggunakan keluak sebagai bahan dasar adalah pocong gabus dan rawon secara tampilan warna keluak yang hitam memang tampak kunang menarik tapi dari segi rasa sudah pasti lezat sebab keluak ini mengandung asam glutamat yang biasa tergandung dalam bumbu-bumbu penyedap masakan Tak hanya itu, keluak juga mengandung berbagai nutrisi penting di dalamnya berikut ini adalah manfaat keluak untuk kesehatan yang bisa Anda dapatkan Satu, menjaga daya tahan tubuh menjaga anemia memelihara kesehatan usus menurunkan resiko radang sendi akibat asam urat menghindari terjadinya penyakit jantung dan setruk menjaga lemas dan kelelahan otot menurunkan kolesterol memudahkan tidur nah itu khasiatnya untuk kesehatan nah sekarang aku juga akan memberikan resep bonus resep membuat bumbu rawon ya yang lezat dengan olahan dari buah keluak atau pocong ini kalian pastinya udah pernah memakan rawon ya ini makanan khas dari Jawa Timur makanan yang berbumbu dari keluak seperti ini warnanya hitam oke ini cara memilih buah keluak seperti ini pilih keluak yang berat atau antep ya teman-teman ini seperti ini kalau ada warnanya agak hitam jangan yang warna merah nah ini antep karena yang warna merah biasanya masih muda ya teman-teman jadi pilih yang agak warnanya agak coklat banget atau agak hitam nah ini karena udah dicuci warnanya jadi seperti ini dalamnya ya pilih keluak yang hitam jangan yang warna merah dan caranya ini kalau dia berat itu dalamnya pasti banyak dagingnya dan di kocak-kocak ya kalau kocak itu biasanya dalamnya kering gak enak ya jadi kalau pilih jangan yang kocak yang apa namanya kalau di kocak-kocak itu dia bunyi itu gak bagus karena dalamnya kering jadi pilih keluak yang agak berat terus dalamnya gak kocak lalu kita rendem ini akan kita rendem kalau kita mau menggunakan sebagai bumbu nah ini dalamnya seperti ini ini kita coba buka dalamnya berdaging kalau kita milihnya agak antep atau berat ya seperti ini dagingnya nah caranya kalau ini enak apa enggak bisa kita incipi sedikit dengan cara kita incip sedikit itu gak pahit ya teman-teman kalau pahit itu dibuang aja jadi itu gak enak nanti mempengaruhi rasa untuk bumbunya tuh dalamnya seperti ini ini agak keras ya kulitnya seperti kemiri nah ini dalamnya ini walaupun warnanya agak kecoklat belum hitam gitu tapi ini aku cicipi dia gak pahit jadi enak untuk dikonsumsi ini dagingnya banyak banget karena tadi aku itu pilihnya agak berat-berat gitu seperti ini dalamnya ya teman-teman ini ada juga yang udah terlalu meremnya udah terlalu mateng warnanya sangat hitam ini belum terlalu mateng ya tapi udah bisa dikonsumsi gak pahit jadi udah bisa dipakai nah ini teman-teman bumbu-bumbu untuk membuat masakan rawon khas Jawa Timur ini ada merica ketumbar cabai rawit dan cabai gede merah terus ada jintan sedikit sama pala sedikit terus ada bawang putih bawang merah terus ini ada sedikit jahe kenkunyit kunci lengkuas terus asem Jawa kayu manis terasi terus ini daun salam daun serai jeruk purut terus kemiri ada kencur juga nah ini pertama-tama kita ulek dulu yang keras-keras ketumbar merica kemiri sedikit jintan sama pala sama garam kita ulek dulu biar lembut nah ini kalau udah lembut kita masukkan empon-emponnya seperti kunci kunyit jahe kencur bawang merah bawang putih ulek secara halus bisa juga di blender kalau males ini kencurnya lupa nggak dimasukin kalau males ngulek bisa di blender ya teman-teman nah ini terasi kita ulek juga selanjutnya kita masukkan potongan cabai merah keriting ini ulek sampai halus lalu masukkan ini keluaknya tadi keluaknya yang udah kita ambil dagingnya seperti ini haluskan bersama dengan bumbu-bumbu tadi sampai warnanya berubah menjadi hitam nah hasilnya seperti ini teman-teman terus ini daun serai batang serai kita kebrek terus daun salam sama jeruk purut daun jeruk purutnya nanti kita cemplungkan lalu siapkan minyak untuk menumis kita tumis bumbu-bumbu yang udah kita haruskan dan tadi sampai kering kenapa harus sampai kering ya karena kalau kurang kering nanti keluaknya itu belum mateng dan rasanya akan mempengaruhi kuahnya ya kuahnya nanti jadi gimana bau dari keluaknya itu masih gimana apa-apa gitu ya jadi harus benar-benar kering dan sampai mengeluarkan bau harum kalau udah kering itu dia akan mengeluarkan bau khas bau rawan ini minyaknya agak aku pakai sedikit banyakan sedikit biar cepat kering terus jangan lupa masukkan daun-daunan seperti daun salam kayu manis sedikit kayu manis terus daun jeruk purut sama daun serihnya serih batangnya kita tumis sampai benar-benar kering tapi jangan terlalu kering juga pokoknya kering gitu ya pastikan keluar bau harum dari bumbunya nah ini udah mulai kering kalau udah kering dan baunya keluar harum bisa kita angkat kita gunakan nah disini aku siapkan daging ya dagingnya udah aku rebus ke jemplung disitu ya dalam kuah ini dagingnya nanti kita angkat ini daging sapi kita masak dulu nanti kuahnya kita buat untuk kuah rawon ini kita angkat dulu kita tiriskan lalu kita iris-iris nanti iris-iris tipis untuk dagingnya dan ini tidak lupa kuahnya aku jemplungin lagi batang serai daun jeruk sama daun salam biar tambah wangi terus kita masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi nah untuk bumbu tadi bisa kita simpan kalau lebih bisa kita simpan di kulkas untuk beberapa hari kalau di kulkas bawah ya kalau ingin lebih lama dipakai bisa ditaruh di freser jadi bisa bertahan beberapa bulan beberapa tahun kalau nggak dipakai nah ini masukkan bumbunya kalau kurang hitam bisa ditambahin kalau suka warnanya agak hitam bisa ditambahin bumbunya agak medok begitu ya nah ini udah hitam warnanya lalu kita tambahkan garam gula serta penyedap galdu sapi ini aku tambahkan galdu sapi ya biar tambah mantap tambahkan gula aku pakai gula merah atau gula jawa aduk-aduk cicipi rasanya kalau udah pas kita angkat itu dagingnya dari dalam terus kita kita iris-iris seperti ini dan jangan lupa setelah diiris-iris kita tumis lagi biar ada rasanya biar bumbunya makin meresap kita kasih kuah dari rawan tadi terus kita tambahin sedikit garam atau boleh juga ditambahin penyedap ya ini kuahnya aku ambil dari rawan tadi sedikit terus kita tumis sampai dia kuahnya agak menyusut terus kita siapkan nah ini cara menghidangkannya seperti ini pakai nasi terus kita kasih daging sama daun seledri sama ketogel yang pendek itu sama sambal terasi terus kita siramkan kuahnya di atasnya biasanya dikasih kerupuk udang untuk pelengkapnya terus kita taburi bawang goreng nah teman-teman gitu udah siap dihidangkan dan semoga bermanfaat untuk Anda video saya ini jangan lupa bantu subscribe dan tonton terus video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati